Intro Belum selesai nih, kita masih lanjut menikmati kuliner di kota Bandung Kenalin ya, ini namanya Sate DJ Kalian bisa menikmatinya di salah satu warung di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat Warga Bandung pasti udah gak asing lagi dengan menu ini Soalnya sudah ada sejak tahun 1984 Hampir sama dengan warung legendari sebelumnya Pemiliknya berjualan dengan cara berkeliling kampung Oh iya, di warung Sate ini terdapat 4 menu yang ditawarkan Yaitu Sate Ayam, Sate Kambing, Sate Sapi, dan Soto Ayam Kalian bisa bedakan dari warna dagingnya Kalau kalian suka yang mana nih? Tinggal pilih aja deh Tapi kenapa menu ini dinamakan Sate DJ ya, Fems? Karena pada awalnya dulu kita itu sebelum di Oroko Kita masih pakai gerobak gitu di seberang jalan Yang mana di belakangnya itu ada diskotik kayak gitu Dan ada seorang pelanggan kita yang emang profesinya seorang DJ Kayak gitu yang berlangganan kepada kita Tidak suka dengan sate yang ada bumbu kacang gitu Sehingga dia setiap kali beli sate ke kita Dia ngeracik sendiri Akhirnya dari sebutan kata pesan sate si DJ Lahirlah sebuah kata sate DJ kayak gitu Wah, unik banget sih asal-lusul sate ini Fems, sate ini diberi bumbu racik rahasia sebelum dibakar Ada yang asin, asin pedas, dan pedas banget Sebelum disajikan kepada pembeli Sate dibakar kembali sampai teksturnya kering Kemudian beri kembali dengan bumbu sesuai dengan pesanan Kebayang gak tuh kenikmatannya kayak apa? Oh iya, sate yang satu ini memang mirip dengan sate Taichan Itu loh fam, sate yang dibakar tanpa kecap dan bumbu kacang Ngomongin soal sate Taichan nih Popularitasnya dimulai tahun 2016 tuh Peminat sate Taichan meningkat Karena banyaknya kedai atau pedagang kaki lima Di daerah Senayan, Jakarta Kemudian menu satu ini menyebar ke seluruh Nusantara deh Meski kering, tekstur daging ini tetap empuk Karena potongan daging tipis dan kecil Nah, kalau daging sate yang berwarna putih ini dari jenis sate ayam ya Selain sate, kalian juga bisa pesen soto ayam Sekilas, tampilannya mirip dengan soto ayam Madura Kuahnya kuning dengan isian suiran daging ayam Potongan kol, bihun, dan telur rebus Biasanya, pemuda Bandung membeli santapan ini pada malam hari Coba kita tanya ya, gimana kesan mereka menyantap sate yang satu ini? Kebetulan saya juga ini tahu dari Instagram, dari story temen Saya juga berminat lah, kebetulan suka sate Saya langsung ke sini aja Lihat dari Uga Maps, yang menarik dari satenya Enak, gurih, dan juga murah Rasanya juga Rasanya, wah Beda dari yang lain Enak, beda dari yang lain Dari sate yang lain Sebelum pandemi COVID-19 menyerang Warung sate ini bisa menjual hingga 18.000 tusuk lho per hari Kalau sebelum pandemi, jumlahnya berkurang Menjadi di bawah 10.000 tusuk per hari Gimana, kalian pasti penasaran dong dengan sate yang satu ini? Datang dan rasakan sendiri deh kenikmatannya Gak bakal nyesel, fams